Halo Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan papan-papan Hari ini ada satu aku nak kongsi dengan kamu Ini paling tergempar Dan sudah pasti Najib yang dipenjara pun akan terkejut Dan juga Rosmah tidak tahu berada dimana Di kediamannya mungkin pun akan terkejut Tuan-tuan dan papan-papan Ini adalah yang berlaku pada ketika ini Sementara selepas Najib dipenjara atas case 1MDB Dan Rosmah pun juga ada case mahkamah Hari ini ada satu keputusan yang pasti menggemparkan anda semua Dan juga seluruh keluarga Najib Hari ini daripada Malaysia kini Kerajaan gagal lucut hak barang kemas Jam back milik Najib Rosmah Wow Kerajaan gagal dalam usahanya Untuk melucutkan hak uang tunai Barangan kemas Barangan kemas Serta aset bernilai RM80 juta Yang didakwa Kononnya adalah hasil penyelewengan dana 1MDB Yang didampas daripada Pavilion Residence pada 2018 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini Menolak Saman ke atas Obiu Holdings Sendrian Berhad Yang unit kondominiumnya Di Kuala Lumpur itu diserbu dan disita Hakim Muhammad Jamil Husin Menerusi penghakiman ringkasnya Mendakpati Pendakwaan selaku pemohon Gagal membuktikan barang disita Adalah hasil daripada aktiviti pengubahan wang haram Dan menyalahi undang-undang Harta itu yang membabitkan Barangan kemas Jam tangan dan beg tangan Yang disita dari sebuah unit Di Pavilion Residence milik Obiu Holdings pada 17 Mei 2018 Jam tangan itu Turut dituntut oleh bekas Perdana Menteri Najib Razak Manakala istrinya Rosma Mansur Menuntut barang kemas Dan juga Bek tangan berkenaan Obiu adalah responden tunggal Dalam saman Pelucut Hakan Berkaitan WAM NDB Kerajaan Najib dan Rosma Serta Tukang Emas Lubnan Global Royalty Trading SEL Adalah penuntut pihak ketiga Sementara itu bernama melaporkan Kerajaan hari ini Gagal dalam melucutkan Hak 2435 unit barang kemas 7 utas jam tangan Dan 29 beg tangan yang berjenama Bernilai RM 80 juta Yang disita dari sebuah Premis milik Obiu Holdings Sendirian Berhad Yang didakwa milik Datuk Sri Najib Razak Dan isterinya Datin Sri Rosma Mansur Ini berikutan Keputusan Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin Yang menolak permohonan Pendakwaan selaku pemohon Yang melucut hak barangan tersebut Yang disita oleh polis Di Pavilion Residence Pada 17 Mei 2018 Dalam penghakimannya Muhammad Jamil berkata Pemohon gagal membuktikan Kesemua barangan yang disita itu Adalah hasil daripada penyelewangan Dana 1MDB 1 Malaysia Development Berhad Nah ini pasti menggembarkan Najib Hakim itu turut menolak Permohonan pihak pendakwaan Untuk menggantung pelaksanaan Keputusan tersebut Sementara menunggu rayuan Difailkan Dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Najib dan Rosma merupakan Pihak ketiga Dalam permohonan itu Mana mana pihak ketiga Yang mendakwa mempunyai kepentingan Ke atas barangan yang dirampas Boleh hadir di mahkamah Untuk mengemukakan alasan Mengapa barangan itu Tidak boleh dilucut Hak kepada kerajaan Nah jadi maksudnya Najib dan Rosma akan datang ke mahkamah Sebab di kenyataan ini Mana mana pihak ketiga Yang mendakwa mempunyai kepentingan Ke atas barangan yang dirampas Boleh hadir di mahkamah Untuk mengemukakan alasan Mengapa barangan itu Tidak boleh dilucut Hak kepada kerajaan Pada 2019 Pendakwaan menfailkan Permohonan Pelucut hakan Terhadap obi holdings Untuk melucut hak Barangan tersebut Dan wang tunai berjumlah RM114 bilion Kalau saya tersilap Yang didakwa Milik UMNO dan Najib Bagaimanapun Kerajaan gagal Melucut hak wang itu Ini pasti menggemparkan Dan mungkin mengembirakan Najib Sebab kerajaan gagal Melucut hak barang kemas Jam Bek milik Najib Dan Rosma Kerajaan gagal Dalam usaha Untuk melucutkan Hak wang tunai itu Barangan kemas Serta aset Bernilai RM80 juta Yang didakwa Kononnya hasil Daripada 1MDB Penyelewangan Dana 1MDB Yang dirampas Daripada Pavilion Residence Pada 2018 Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Pagi ini Menolak saman Case Obi Holding Sendirian Berhad Yang unit Kondominiumnya Di Kuala Lumpur itu Diserbu dan disita Jadi Tuan-tuan Apa pendapat anda Dengan komen ini Bahwa Mengatakan bahwa Pihak ketiga Yaitu Najib dan Rosma Masih Boleh datang ke mahkamah Untuk Masih boleh datang ke mahkamah Untuk mereka Mengembangkan alasan Mengapa Barangan itu Tidak boleh dilucut Hak kepada kerajaan Jadi apa pendapat anda Dengan berita hari ini Adakah Amini menggembarkan Najib Atau membuat Najib Berserat gembira Jadi Tuan-tuan Mampuskan bersama Di dalam channel ini Untuk episode seterusnya Hai Halo Salam sejahtera Malaysia Nah Hari ini Aku nakongsi dengan kamu Khairi Jamaluddin Setelah mengeluarkan Beberapa kenyataan Sudah pasti Beliau dikecam Dikecam Dan dikecam Hari ini Daripada Syabuddin.com Aku nakongsi dengan kamu Sudahlah kita tahu Hari ini Ketika ini Saat ini Apa yang berlaku Kepada UMNO Kita nampak berpecahan Ada juga kata Ismail Sabri dan Zahid Mempunyai Salah satu Mempunyai Satu Hal Yang anda Tidak duga Yaitu mereka Ada Miscommunication Nah Jadi Berkenaan dengan Pemilihan calon baru-baru ini Untuk PRU15 Kem Ismail Sabri Beberapa calonnya Tidak dipilih Anda mungkin tidak tahu itu Jadi saya bagitahu anda hari ini Jadi hari ini Daripada Syabuddin.com Berkenan dengan Khairi Jamaluddin UMNO Patut Henti Bantu Kempen KJ di Sungai Buloh Sejak Mengumumkan dirinya Ingin menjadi Perdana Menteri Dan Mengetuai UMNO Suatu hari nanti Khairi Jamaluddin Nampaknya Terus menunjukkan Keangkuhannya Kali ini Beliau Secara terbuka Juga Mendakwa UMNO Sebagai Parti Yang sudah Sesat Dan Perlu dibawa Kembali Ke pangkal jalan Kali ini Beliau secara terbuka Mendakwa UMNO Begitu Beliau Turut mendakwa Ramai yang tidak Berkenan dengan UMNO Parti yang sudah Sesat itu Disebabkan Sikap segelintir Pemimpinnya Yang ada sekarang Mungkin termasuk Presiden Zaid Amidi Katanya Perkara pertama Yang mahu Dilakukannya Jika memenangi Sungai Buloh Selain memastikan Ismail Sabri Yaakob Menang Kembali menjadi Perdana Menteri Ialah Untuk menjadikan UMNO juga Sebagai Wadah Perjuangan Yang boleh Dibanggakan Orang Melayu Seperti Satu ketika dulu UMNO Kini sudah Sesat Dan Kena kembali Ke pangkal jalan Kena Fix Perbaiki Balik UMNO Perbetulkan UMNO Dan saya bukan Yesman Itu adalah kenyataan Daripada KJ Pertama Saya nak menang Pilihan Raya ini Nak pastikan Ismail Sabri Yaakob Kembali menjadi Perdana Menteri Selepas itu Kita bersihkan Balik UMNO Dan Barisan Nasional Kita cuci balik Ini pasti mengejutkan Top 5 UMNO Saya seorang Reformis Dalam UMNO Tak boleh kunci mulut Sebab itu Agaknya Saya diantar Ke Sungai Buloh Beliau yang merupakan Menteri Kesehatan Sementara Berkata demikian Ketika berucap Pada Majlis Silaturahim Bersama Pertubuhan Amal Kebajikan Agama Dan Masyarakat Perakam Di Kelab Rahman Putra Dengan Meluarkan Kenyataan Seperti ini KJ Seolah-olah Terlupa bahwa Sekarang ini adalah Musim Kempen Pilihan Raya Bukannya Pemilihan UMNO Ada betulnya Juga lah Tuan-tuan dan Pemimpin Dalam Kempen Pilihan Raya KJ Tidak seharusnya Memburukkan Parti Dan Pemimpin Di dalam UMNO Sebab ini Bukannya Pemilihan UMNO Beliau tidak Seharusnya Mengutuk Parti Dan Pemimpin Sendiri Sebab Beliau pada Ketika ini Adalah UMNO Sebaliknya Harus Meyakinkan Pengundi Rakyat Untuk Memberi Undi Kepada UMNO Dan Dirinya Sendiri Kalau Mau Mengutuk Pemimpin Sendiri Tunggulah Pemilihan UMNO Apakah KJ Kini Dalam Keadaan Terlalu Teruja Dengan Sambutan Yang Diterimanya Lalu Merasakannya Dirinya Bebas Mengutuk Parti Dan Pemimpin UMNO Secara Terbuka Kalau Benar UMNO Itu Sudah Sesat Kenapa KJ Sendiri Masih Mau Bertanding Mewakili BN UMNO Atas Sikit BN Di Sungai Buloh Sebab itu Saya Dibut Kajian Baru Ini Adakah KJ Patut Tinggalkan UMNO Atau Tidak Tidak Dengan Bertanding Atas Sikit Parti Yang Didakwanya Sesat Ia Bermakna Beliau Sendiri Telah Sesat Ha Betul Juga Tuan Tuan Apakah Calon Dan Parti Yang Telah Sesat Perlu Diberi Undi Untuk Menjadi Seorang Ahli Parlimen Jadi Berita Hari Ini Dari Sabudin Dut UMNO Patut Henti Bantu Kempen KJ Di Sungai Buloh Dari 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 Dari